Orang suami tega menjual istrinya ke pria hidung belang melalui aplikasi kencan online. Alasan pelaku menjual istrinya karena terhimpit masalah keuangan. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Serang Kota menggerebek tempat kos di Kalingandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Dari penggerebegan tersebut, petugas berhasil mengamankan sepasang suami istri dan sepasang kekasih yang menjalankan bisnis prostitusi online. Ironisnya, pelaku muncikari justru menjajakan istrinya dan kekasihnya untuk melayani pria hidung belang, sementara pasangan suami istri ini telah memiliki anak yang masih balita. Berdasarkan pengakuan pelaku, sekali kencan korban ditarif 300 hingga 500 ribu rupiah. Sehari bisa 2 hingga 3 pria hidung belang dilayani di kamar kos tersebut. Dan selama 1 bulan, pelaku bisa mengantongi 10 juta rupiah. Sementara motif pelaku menjual istri dan pacarnya ini karena masalah ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada pun barang bukti yang diamankan berupa alat kontrasepsi dan uang tunai ratusan ribu rupiah. 8 orang perempuan. Dari 13 orang tersebut, 1 orang merupakan pasangan suami istri yang melakukan secara sadar, melakukan tidak pidana perdagangan orang. Dalam bahasa sehari-hari mereka open BO melalui MeChat. Dan ada pasangan pacaran, laki-laki dan perempuan yang melakukan juga open BO, namun melalukan aplikasi WhatsApp. Kita akan dalami peran siapa saja yang menyuruh perbuatan tersebut. Namun dari informasi dan dari hasil interagasi kita, kita akan tetapkan tersangka kepada 2 orang pelaku yang mana mereka kita kategorikan sebagai mucikari. Selain mengamankan tersangka penjual istri dan pacarnya, polisi juga mengamankan belasan penghuni kos lain yang diduga berprofesi sebagai terapis pijat esek-esek. Seluruh penghuni kos dibawa oleh petugas ke Mapol Reserang Kota untuk proses hukum lebih lanjut.